ini dalam bahasa Indonesia ya adalah satu Yuri Dear bersama ini aku kirim satu tanda mata dan uang sedikit untuk Natalan selamat hari Natal moga Tuhan selalu melimpah ini dengan rahmatnya dan berkatnya sebenarnya aku sudah kangen sekali tetapi kepadatan kerja dan belum memberi kesempatan menjumpaimu I hope next Monday I can meet you Love Soekarno Desember 25, 64 pas hari Natal itu tahun 64 Desember 25 ya 3 bulan 64 right, that is 64 3 bulan setelah menikah ya ya, betul nah waktu itu karena ulang tahun saya pas Natal dan adalah waktu beliau akan pergi ke Bogor tapi beliau orangnya selalu respect sama istrinya jadi dia tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke Bogor dia hanya mengatakan dia hanya memberi selamat untuk Natalan saya dan memberikan sedikit hadiah dan uang sedikit untuk saya Natalan tapi dia mengatakan bahwa nanti Monday Senin dia akan datang maksudnya Bu Yureka ke Bogor Pak Bungkarno mengunjungi ibu hati nih di istana Bogor betul tapi dia beliau tidak mau menyinggung perasaan betul dia bilangnya ada lakukan sesuatu betul ya betul ya betul jadi dia mengatakan dia punya dia sibuk betul jadi itu supaya jangan menyinggung perasaan betul betul walaupun bagaimana saya adalah seorang wanita dan saya adalah istrinya tentu jadi dia itu tidak mau menyinggung perasaan saya jadi secara halus padahal walaupun begitu saya tahu bahwa dia akan tapi dia tidak mau memberitahu bahwa dia akan bergabung dia selalu bilang bahwa dia sibuk Bu Yurika juga pura-pura tidak tahu ya saya juga pura-pura tidak tahu untuk apa saya mau involve that's not my business betul gak Pak Bujo Pak Yan jadi saya juga pura-pura tidak tahu karena saya sebelum menikah dengan dia saya sudah tahu bahwa presiden saya itu mempunyai istri lebih dari satu kenapa saya harus involve dia mau kemana mau kemana dia seorang presiden betul gak Pak Bujo ya itulah kalau begitu kecil kayak cewek lu juga lu harus begitu ya harus alright the next one Yuri darling I forgot tomorrow early I have to go to Senayan for the Pramukara so please come at 12 with Nio love Nio maksudnya siapa Nio siapa Nio itu nama panjangnya adalah Nio Yunchok Nio Yunchok yang bangun gedung DPR itu ya ya betul waktu itu itu menurut menurut isu itu dia yang membangun gedung DPR tapi tahu pastinya aku tidak tahu jadi aku hanya tahu ya bahwa dia yang membangun dan kebetulan istrinya juga ya saya kenal jadi keluarga istrinya saya kenal jadi kebetulan jadi sahabat keluarga nih ceritanya sahabat keluarga bukan khusus untuk bisnis bukan dia adalah sahabat keluarga jadi Bu Yuriki waktu itu dijumput oleh Nio dan istrinya bukan ke sana mengonsumsi apa oh bukan jadi Nio nanti datang ke rumah saya ke rumah aku jadi nanti Bung Karno datang jadi oh itu yang kita yang ke sana ya betul itu waktu itu Nio menjemput saya jadi karena Bung Karno ingin berkenalan ingin tahu gitu dengan kenalannya siapa? dengan Nio nya? eh bukan bukan ingin berkenalan ingin tahu keluarga di mana jadi sahabat keluarga jadi bukan untuk bisnis bukan betul terus berikutnya ya berikutnya deal ini nomor berapa mungkin nomor 8 atau 9 I was intending to come here but suddenly something something showed up which prevent me from doing from doing so sorry tomorrow sajalah apa maksudnya tomorrow insyaallah insyaallah oh tomorrow seperti I notice saja saya tidak bisa datang gitu kan I'm sorry mungkin tomorrow jadi ya jadi beliau seperti tadi sebelumnya saya katakan kalau beliau mau datang biasanya itu beliau kasih tahu sebelumnya dan kalau beliau tidak bisa bung Karno tidak bisa datang dia juga beritahu dia tidak bisa datang jadi dia itu selalu menghargai istri-istrinya tidak pernah apalagi kita kan wanita lebih sensitif more sensitive than a man right itu ada itu ada tanggalnya tanggalnya tadi oh enggak ada tanggalnya jadi just like a short notice gitu biasanya kalau short notice itu pakai surat apa surat khusus dari presiden atau any paper oh no kadang-kala ada dari presiden ada yang sekretaris presiden ada itu ya itu next alright i think that's everything itu semua gitu ya juga oke kayaknya ada satu surat lagi yang setelah itu yang ini lebih ini yang ini oh ada satu yang diatasnya darling yuri congratulation to you on your birthday i'm sending a wrist watch watch okay a wrist watch okay hope you will like it it is a token of my love for you don't make a spectacular celebration of your birthday celebrate with calmly with your in your house it is what is that doing kora time what is what is it is doing kora time we have to be prihatin with your love forever sukarno jadi ini ini rupanya ulang tahunnya bu yuri ke bung karno mengirim jam tangan rolex ya mudah sebelumnya saya beritahu jam tangan rolex nanti kan kalau orang lihat baca kok pak buce sudah tahu tadi dibilangin tadi sudah saya jelaskan sama pak buce pada waktu pak buce menanyakan itu jam tangan apa yang dikirim saya katakan oh jam tangan rolex sudah sepantasnya lah itu menunjukkan cintanya tidak sering-sering sekali-sekali sepantas untuk istri dan waktu itu apa jaman jadi suruh kalau celebration berdiri nya jangan besar-besaran kenang-kenang karena jaman di wikora pak yan tanya ini wikora itu apa kenapa itu di wikora pak yan waktu itu belum akhir tapi di wikora time itu adalah pada waktu kita indonesia akan merebut diarian baru akan merebut patungnya jadi dari tangan belanda itu arti wikora itu dua komando rakyat singkatan dari dua komando rakyat jadi adalah Bung Karno dan siapa Bung Hatta saya sudah lupa tapi wikora dia sekitarnya jadi komando rakyat jadi pada waktu itu indonesia lagi peran dengan belanda untuk merubuk perang mungkin saya salah mungkin waktu itu bukan dengan Kalimantan Utara saya juga sudah agak lupa-lupa ingat ya tapi ya namanya di wikora wikora apakah itu kalau trikora yang trikora itu trikomando rakyat itu adalah mengambil kembali Papua kalau di wikora kalau tidak salah dengan Kalimantan Utara waktu itu kita lagi mengkomfortasi saya sudah lupa-lupa ingat jadi lebih lagi saya saya belum lahir jadi belum lahirkan waktu itu kayaknya waktu SMA pernah dengan pelajaran cuma jangan lupa jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya apa ini Pak Yag jadi waktu itu Indonesia ada sedikit berperan tapi saya ada sedikit war lah tapi tidak war-war amat gitu jadi tapi aku tidak bisa menjelaskan yang sedetail-detailnya karena aku sendiri juga sudah agak lupa-lupa ingat karena sudah lama berlalu itu kan wikora jadi lebih baik aku tidak menerangkan apa itu tapi sudah lah itu di kiorang ya nah dari surat-surat ini sembilan ini ada beberapa hal yang saya perhatikan biasanya surat itu selalu dimulai dengan kata-kata apa dear Yuri nah Bung Karno tidak pernah panggil Yuri selalu panggil Yuri kenapa begini sebenarnya nama saya itu yang diberi oleh Bung Karno itu adalah Yuri Wati Yuri Wati ya Yuri Wati tapi Wati-nya jarang dipakai ya saya jarang pakai dan Bung Karno bilang biar sama dengan Ibu Fatma Wati sama dengan anak-anak saya yang wanita semua Wati akhirnya artinya wanita jadi dia menamakan nama saya Yuri Wati tapi karena saya dari kecil sampai dengan sekolah nama saya Yuri Wati tapi sebenarnya Bung Karno tidak suka panggil Yuri Wati karena itu masih ke Belanda-Belanda jadi nama nama aku diganti Yuri Wati Yuri Wati Yuri Wati Subarno begitu ya begitu terus yang kedua selalu dia dia alamatkan terakhir selalu dari karena pakai kata Mas Mas Soekarno ya apa Yus Mas ada ya terus apa lagi kan-kana cuma Yus Nama Love apa lagi ya selalu begitu ya selalu begitu jadi Beliau itu memang selalu menginikan istrinya selalu jadi selalu mengayomi lah mengayomi istrinya gitu apa ya ya mengayomi lah jadi dia itu tidak pernah kasar tidak pernah selalu dia itu kalau dibaca dari surat-surat mungkin Pak Yan dengan Pak Mukil lihat itu selalu dari selalu agak romantis kan ya bukan agak romantis tapi memang romantis gitu apalagi tapi kalau zaman sekarang si Yan tulis surat ke ceweknya pakai email ya sekarang ya ya kalau sekarang pakai email susah juga tapi lebih romantis surat ya lebih romantis surat karena kalau pakai email nanti bisa di-hack orang gitu ya coba aku pertanyaanku ya kan mungkin Pak Yan istri resmi kan ya iyalah pernah tinggal di istana oh penggina maksudnya di istana mana istana Bobo saya tidak pernah tinggal di istana tidak pernah tapi kalau menginap sehari dua hari pernah tapi tidak tinggal saya tidak pernah istana yang di Jakarta bukan merdeka negara itu di istana itu ada istana negara di belakang dan ada istana merdeka oh tengah tengah itu lapan kan Pak Mukil pergi kan upacara upacara kan di tengah-tengah itu kan lapangan yang istana negara adalah bagian belakang istana merdeka di depan saya pernah menginap di istana negara dua hari dan pernah datang ke istana merdeka tapi tidak pernah menginap di istana merdeka hanya istana negara dan istana negara itu adalah untuk acara-acara sekarang kalau biasanya setelah kita upacara ada resepsi di situ untuk acara-acara santai lah istilahnya kalau biasanya dansa ya jamun latihan kalau jamun latihan namanya joget sekarang juga masih joget jadi teman-teman ini adalah sedikit perbincang-bincang kita tentang dengan judul surat cinta bung karno terhadap istrinya ibu yuri kesaner dan saya bersama dengan saudara sahabat saya yang pita situm orang yang adalah artis penyanyi nilas obes ibu yuri kesaner yang dulu namanya sebenarnya yuri wati iya dong betul gak terima kasih terima kasih terima kasih